Intro Di hadapan sejumlah jurnalis, Sentra Wiataguna di Jalan Pajajaran Kota Bandung memaparkan berbagai program yang telah dijalankan dalam pelayanan disabilitas. Diantaranya bantuan kepada penerima manfaat di berbagai daerah untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami masalah sosial. Kepala Sentra Wiataguna Bandung mengatakan pihaknya berupaya menyukseskan program Kementerian Sosial RI melalui Sentra Wiataguna Bandung di tahun 2023. Sentra Wiataguna Bandung melayani wilayah kerja 9 kabupaten kota yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat di Jawa Barat, Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Lampung Utara, Wai Kaman, Mesuji, dan Tulang Bawang di Provinsi Lampung. Dari sejak tahun 2021, semua sentra di Kementerian Sosial melaksanakan fungsi multilayanan. Apa itu multilayanan? Multilayanan itu semua sentra melakukan pelayanan baik di dalam sentra yang residensial maupun yang di luar sentra. Ada obrolan khusus seputar pencapaian program kinerja Sentra Wiataguna. Tapi lumayan kepala sentranya Pak Iri itu menjelaskan secara detail. Semoga informasi yang disampaikan itu bisa bermanfaat kepada semua pihak sehingga program Kementerian Sosial itu lebih sukses dari tahun ke tahun. Sukses! Program Kementerian Sosial melalui Sentra Wiataguna Bandung di antaranya pembekalan wira usaha, UMKM, dan pelatihan keterampilan. Sentra Wiataguna juga sudah menyalurkan bantuan dari sistem layanan berbasis respon kasus dari masyarakat. Di tahun 2023, sekitar 600 alat bantu yang dibagikan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan.